Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak berjumpa kembali dalam kelas kimia Siang ini kita akan belajar tentang senyawa karbon atau senyawa turunan alkana Namun sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Sebelum itu mari kita mengingat kembali tentang senyawa hidrokarbon LPG adalah senyawa hidrokarbon yang banyak digunakan sebagai bahan bakar memasak LPG mengandung gas putana C4H10 dan propana atau C3H8 Dari struktur molekulnya dapat didefinisikan bahwa senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan hidrogen Keunikan atom karbon Karbon dengan nomor atom 6 memiliki konfigurasi elektron di kulit pertama 2 elektron dan kulit kedua 4 elektron Untuk mencapai kestabilan atom cenderung untuk mencapai oktet atau elektron valensi sama dengan 8 Sehingga karbon disini memiliki kekurangan 4 buah elektron Karena itu karbon perlu berikatan dengan atom yang lain Yaitu dalam hal ini adalah atom hidrogen dengan nomor atom 1 Sehingga untuk mencapai kestabilan Satu atom karbon perlu untuk mengikat 4 atom hidrogen yang lain Secara kovalen atau penggunaan bersama elektron Sehingga dapat kita simpulkan Karbon memiliki 4 elektron valensi Sehingga memiliki 4 ikatan kovalen dengan atom yang lain Atom C juga dapat berikatan dengan atom C yang lain Membentuk rantai karbon Jadi kekhasan atom karbon inilah yang menyebabkan Karbon bisa membentuk rantai karbon yang panjang Dengan variasi yang relatif banyak Sehingga senyawa karbon banyak sekali Kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Salah satu senyawa hidrokarbon adalah alkana Alkana memiliki rumus molekul C sebanyak N Dan hidrogen sebanyak 2 kali N ditambah 2 Dimana antar ikatan C nya adalah ikatan C tunggal Nah perlu Anda hafalkan 10 nama untuk alkana Mulai dari metana yang terdiri dari 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen Sesuai dengan rumus ini Etana terdiri dari 2 C 2 atom karbon dengan hidrogen sebanyak 6 Yaitu dari 2 kali 2 tambah 2 Untuk C3 Maka akan memiliki hidrogen sebanyak 2 kali 3 6, 6 tambah 2, 8 Dan seterusnya Penamaan C sebanyak 1 Diberi nama metana C2 etana C3 propana Seterusnya butana Dan tanah Heksana Heptana Koptana Monana Dan Dekana Kemudian kita akan mengingat kembali bagaimana cara memberi nama pada senyawa alkana Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Ayu Pek Yaitu organisasi perkumpulan para ilmuwan kimia seluruh dunia Langkah pertama dalam penemukan penamaan alkana adalah Jika rantai C tidak berjabang Maka nama alkana akan sesuai dengan jumlah atom C Dan di depannya diberi awalan N atau normal Contoh disini ada 4 atom C Yang berikatan tunggal Maka diberi nama butana Karena tidak ada cabang disini Maka diberi awalan N strip putana Kedua Jika rantai C bercabang Maka memiliki aturan sebagai berikut Yang pertama Tentukanlah rantai induk Yaitu rantai C yang mengandung atom C paling panjang Yang kedua Atom C selain rantai induk kita sebut cabang atau alkil Yang ketiga Berilah nomor rantai induk Dari ujung C yang paling dekat dengan cabang atau alkil Kemudian Urutan penamaan Diawali dari nomor cabang Nomor cabang ini adalah Menunjukkan cabang akan terikat pada rantai induk C nomor berapa Kemudian diikuti nama cabang Dan terakhir diikuti oleh nama rantai induk Berikut beberapa penamaan cabang atau alkil Diawali dari CH3 Nah CH3 ini awalnya dari CH4 Karena dia jadi cabang maka diberi alkil Yang awalnya metana jadi metil Kemudian cabang kedua yaitu CH3CH2 Atau bisa dicengkat C2H5 Diberi nama etil Kemudian cabang dengan jumlah 3C Itu ada dua bentuk Kalau lurus begini diberi nama propil Jika berbentuk letter L Atau seperti huruf L Maka diberi nama isopropil Atau bisa saya gambarkan sebagai berikut Misalnya saya punya rantai induk KCH3 itu metil Kemudian CH2CH3 Itu kita beri nama etil Etil ini bisa juga disingkat C2H5 Kemudian cabang dengan 3 atom C Yaitu CH2CH2CH3 Itu diberi nama propil Kalau bentuknya seperti huruf L begini Kita beri nama isopropil Berikut beberapa nama cabang Contoh Perhatikan struktur berikut Dan berilah nama senyawa ini Langkah pertama Tentukan rantai induk Yaitu rantai C yang paling panjang Kita pilih yang lurus ini Apakah rantai induk itu harus lurus? Tidak Rantai induk bisa saja berbentuk Bisa berbelok begitu ya Yang penting rantai C nya paling panjang Misalnya Anda memilih struktur yang ini pun Juga sama saja 1, 2, 3, 4, 5 Sama-sama 5 Oke Rantai induk sudah kita tentukan Terdiri dari 5 atom karbon Kemudian rantai induk harus diberi nomor Dari ujung yang paling dekat dengan cabang Dari ujung mana? Jelas Kita awali penomoran dari ujung kiri Karena paling dekat dengan cabang Sehingga dari sini kita tahu bahwa cabang ini terikat di C nomor 2 Dan CH3 kita beri nama Sehingga nama ayupet untuk senyawa alkana ini adalah Kita awali dengan nomor cabang Ya Cabang terikat di nomor 2 Kemudian nama cabang yaitu metil Diikuti nama rantai induk C5 yaitu pentana Aturan berikutnya Bila terdapat 2 atau lebih cabang atau alkil yang sama Maka nama alkil diberi awalan Yunani Misalnya terdapat 2 cabang yang sama Maka diberi awalan di 3 sama dengan 3 4 kita sebut tetra 5 Lentah Dan seterusnya Sesuai dengan jumlah cabang yang sama Contoh Struktur ini memiliki 2 cabang Yaitu cabang jenis metil Salah satu metil terikat di C nomor 2 Dan nomor 4 Maka penamaannya 2,4 Strip di metil Kenapa diberi awalan di Karena terdapat 2 buah metil Dan rantai induknya adalah pentana Nah jika cabang yang sama Terikat di nomor yang sama Seperti contoh berikut Sama-sama terikat di nomor 2 Maka penomorannya pun ditulis sebanyak 2 kali Berarti 2,2 di metil pentana Berikutnya Bila terdapat lebih dari satu gugus alkil atau cabang yang berbeda Maka urutan pemberian Nama alkil harus berdasarkan abjad Contohnya Ada metil di nomor 2 Dan ada etil di nomor 4 Maka urutan penulisan nama Kita dahulukan E Kemudian M Sehingga kita dahulukan 4 etil 2 metil Heksana Di sana karena rantai induknya ada 6 Jadi urutan penulisan nama itu harus urut abjad Aturan berikutnya Aturan berikutnya Khusus untuk awalan D Tri Tetra Sekunder Tersier Dan kuartner Itu tidak diperhitungkan dalam urutan penulisan cabang Kalau awalan iso dan neo di depan nama cabang Nah itu perlu kalian perhitungkan Contoh Saya punya senyawa alkana sebagai berikut Rantai induknya Ternyata yang paling panjang adalah C8 Dan memiliki cabang etil, metil, dan metil Nah tetap kalian mendahulukan E Kemudian M Sehingga penulisannya adalah 3 etil 4,5 dimetil oktana Jadi yang kalian urutkan abjadnya adalah Etil dan metil Awalan D itu tidak diperhitungkan Jadi yang kita tulis lebih dulu Etil Baru Metil Contoh yang kedua Saya punya struktur seperti ini Dengan dua cabang Yaitu isopropyl dan metil Maka cabang yang perlu kita tulis lebih dulu adalah Iso Karena cabang iso ini diperhitungkan awalannya Jadi kita bandingkan I dan M I lebih dahulu daripada M Sehingga namanya untuk senyawa ini adalah 4 isopropyl 3 metil Oktana Bab ini adalah senyawa turunan alkana Apa itu senyawa turunan alkana? Sebelumnya kita mengenali gugus fungsi terlebih dahulu Gugus fungsi adalah gugusan atom atau sekelompok atom Yang menentukan sifat khas dari suatu senyawa karbon Ada tujuh gugus fungsi Yang pertama adalah OH Kita beri nama alkanol Kemudian O Kita beri nama alkopsialkana Kemudian C rangkap OH Alkanol atau oldehid C rangkap O Alkanon atau keton C OOH Asam alkanuat atau asam karboksilat C rangkap O Alkanol atau ester Dan gugus fungsi halogen Kita beri nama haloalkana atau alkil H Tidak Ini adalah tujuh macam gugus fungsi Nah gugus fungsi ini Akan menggantikan satu atom hidrogen Pada senyawa alkana Jadi disini saya gambarkan R R ini maksudnya adalah rantai C Rantai C disinggulkan dengan R Oke kita akan bahas tata namanya satu demi satu Yang pertama Tata nama alkanol Yaitu senyawa alkana yang memiliki gugus fungsi OH Alkanol memiliki rumus dunia C sebanyak N Maka hidrogen sebanyak 2 kali N Ditambah 2 Dan 1 oksigen Di awal kita mempelajari Alkanol untuk CH4 Kita beri nama metana Nah jika salah satu atom hidrogen ini Diganti dengan gugus OH Maka nama berubah menjadi metanol Jadi diberi akhiran O Kemudian etana Jika salah satu atom hidrogennya diganti dengan gugus OH Menjadi etanol C3 H8O Propanol C4 H10O Pertanol Pentanol Hexanol Heptanol Oktanol Nonanol Dan Dk0 Itu perubahan nama dari alkana Menjadi alkanol Karena ada perubahan gugus fungsi Berikutnya Sistem penamaan alkanol Menurut Ayupek Langkah pertama adalah Tentukan rantai induk Ya sama seperti pada alkana Rantai induk pada alkanol Yaitu rantai karbon yang paling panjang Dan mengikat gugus fungsi OH Kemudian berilah nomor rantai induk Dari ujung karbon yang paling dekat dengan gugus fungsi Ya Bukan paling dekat dengan cabang Tapi prioritasnya adalah gugus fungsi Yang ketiga Tentukan nama alkil atau nama cabangnya Sesuai dengan aturan pada alkanol Dan urutan penulisan namanya adalah Jika memiliki cabang Maka tulis nomor letak cabang Diukuti nama cabang Kemudian nomor letak terikatnya gugus OH Jadi OH itu nempelnya di C nomor cabang Kemudian nama rantai induk terakhir Ya Contoh Saya memiliki senyawa hidrokarbon sebagai berikut Langkah pertama Tentukan rantai C paling panjang C paling panjang Maka Kita awali dari sini Satu, dua, tiga, empat Nah ini rantai C paling panjang Dan rantai ini Mengikat gugus OH Jadi rantai induk itu harus rantai karbon Lalu rantai karbon Langkah kedua Berilah nomor pada rantai induk Dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugusnya Maka penomeran kita awali dari ujung bawah Satu, dua, tiga, empat Sehingga gugus OH terikat di C nomor dua Maka Karena di sini tidak ada cabang ya Karena di sini semua sudah rantai induk Maka namanya langsung saja Dua, butanol Kenapa butanol? Karena terdiri dari empat karbon Mengapa diberi akhiran O? Karena mengikat gugus OH Sedangkan dua di sini menunjukkan Bahwa gugus fungsi OH Terikat di C nomor dua Contoh berikutnya Saya memiliki struktur Alkanas sebagai berikut Langkah pertama Tentukanlah rantai C yang paling panjang Tidak hanya paling panjang Namun rantai itu Rantai induk itu harus Menikat gugus fungsi Yang manakah? Ya Rantai induknya adalah yang ini Kenapa kok bukan yang ini? Ini juga lima Tuh, dua, tiga, empat, lima Mengapa tidak struktur ini? Karena struktur ini tidak ada Satupun karbon yang menikat gugus fungsi OH Maka yang ini bukanlah rantai induk Jadi rantai induk ini harus mengikat gugus Maka Langkah berikutnya Berilah nomor pada rantai induk Dimulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus Maka penomeran dimulai dari ujung kiri 5 Rantai C Kemudian beri nama rantai induknya Berikutnya kita tentukan cabang atau alkil Disini ada dua jenis cabang Yaitu CH2, CH3 Dan CH3 CH2, CH3 Itu etil Sedangkan CH3 Adalah metil Maka urutan penamaan Diawali dari Cabang dulu Dari nomor cabang Kemudian nama cabang Mengapa etil ditulis terlebih dahulu daripada metil Karena harus sesuai urutan abjat Bukan namanya adalah 3 etil 3 metil 2 Jadi 2 disini menunjukkan bahwa gugusnya terikat di C nomor 2 Pentanol Pentanol disini menunjukkan jumlah rantai induknya Oke Untuk memperkuat pemahaman anda Berikut salah satu contohnya Yang berikutnya Gambarkan struktur senyawa alkanol berikut ini Jadi saya beri nama Suatu senyawa 3 etil 2 metil 1 heksanol Tugas anda adalah Merubah senyawa ini Menjadi struktur Alkanolnya Jadi dari nama anda ubah menjadi strukturnya Maka Bergeraklah dari belakang Heksanol Heksa Itu berarti terdiri dari 6 atom C Gambarkanlah C tanpa hidrogen ya Gambarkanlah dulu rantai C nya Heksanol C6 Al Menunjukkan heksanol disini mengikat gugus OH Dimanakah OH berada? Di C nomor 1 Berarti ada OH di nomor 1 Untuk menentukan penomoran 1 Terserah bisa dari ujung kiri Atau dari ujung kanan Sama saja Kemudian maju lagi ada metil Yang nempel di C nomor 2 1 Saya kasih nomor 1, 2, sampai 6 Metil terikat di C nomor 2 Ingat metil itu CH3 Kemudian ada etil Etil itu CH2, CH3 Yang nempel di C nomor 3 Nah kalau sudah Baru Anda lengkapi Dengan jumlah hidrogennya Ingat Karbon itu wajib memiliki 4 ikatan kovalen C nomor 1 Sudah memiliki 2 ikatan kovalen Maka dia butuh berapa hidrogen? Ya C nomor 1 butuh 2 hidrogen C nomor 2 Di sini dia sudah punya 3 ikatan kovalen Itu 2, 3 Sehingga dia butuh 1 hidrogen Begitu pula C nomor 3 butuh 1 hidrogen Nomor 4 dan 5 membutuhkan 2 hidrogen Karena C ini sudah punya 1, 2 ikatan hidrogen Sedangkan C nomor 6 Hanya memiliki 1 ikatan kovalen Maka C nomor 6 membutuhkan 3 atom hidrogen Sehingga secara lengkap Bisa saya tuliskan sebagai berikut Demikian cara menentukan tata nama alkanol Dan menuliskan struktur alkanol dari nama senyawanya Berikutnya silakan anda kerjakan latihan soal berikut Yaitu tuliskan nama senyawa alkanol Sesuai dengan anturkan ayupek Sedangkan yang kedua Gambarkan struktur alkanol dari senyawa berikut ini Demikian penjelasan ibu tentang kata nama alkohol atau alkanol Jika ada pertanyaan silakan ajukan melalui WhatsApp Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dengan baik Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh